Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mang Antara dan kali ini saya akan menunjukkan ke teman-teman apakah MIDI keyboard seperti ini bisa kita gunakan untuk membuat instrumen pada HP tentunya pada aplikasi N-Track ini adalah Akai MPK Mini ya mana nih? nah ini dan biasanya saya gunakan pada komputer saya untuk mengarensemen lagu atau membuat instrumen dengan menggunakan koneksi USB dan kemungkinan besar kita juga bisa gunakan controller ini atau MIDI controller ini kita gunakan di HP kita nah tentunya kita membutuhkan USB OTG ya, on the go untuk menghubungkan dari sini ke HP kita nah oke teman-teman, ini sudah siap ada HP, ada MIDI controller-nya ada OTG ke sini ya, ini ada OTG dan ada tabel USB-nya oke teman-teman kita hubungkan dulu OTG-nya sama tabel USB-nya keren nah ini dia ini langsung ke HP lalu ujungnya lagi satu ke MIDI controller-nya ini oke, ini kita hubungkan dulu ya ke HP-nya lalu otomatis ini akan menyala ya, ini nyalakan semuanya lalu kita buka aplikasi N-Track saya nggak usah rekam layar ya karena ini juga udah direkam itu pilih use USB driver nah, coba ya saya bikin baru bikin baru tapi yang play keyboard disini yang piano habis itu stick piano ya, yang normal aja oke ya nah, udah bisa ini kurang gede suaranya nah, kita naikin oktavnya disini di MIDI controller yang kecil seperti ini pasti ada pilihan oktav seperti ini nah, seperti itu nah, disini kan nggak kelihatan kita geser lagi di oktav yang seperti ini nah, ini sama nih nah, sampai sini berarti nah, ini bisa dah kita membuat instrumen musik ya, ini kecil suaranya karena saya tidak rekam audio internalnya kenapa tidak bisa rekam audio internalnya karena USB Type-C saya sudah gunakan untuk MIDI keyboard ini jadi teman-teman kalau HP-nya yang punya lubang jack atau lubang headset itu lebih bagus lagi karena kita langsung bisa memonitor suara pianonya disini langsung ke headset kita sedangkan HP saya tidak isi lubang jacknya perlu menggunakan konektor seperti ini nah, konektor ini menggunakan USB Type-C ya, ini dia Type-C dan sedangkan Type-C yang disini sudah digunakan oleh MIDI controller-nya apakah bisa diakali menggunakan USB hub? saya belum pernah nyoba apakah bisa apa tidak? ya, coba ya kita rekam ya lagu apa ya gitu ya nah, segitu misalnya coba dulu ya ini suaranya kecil ya mungkin ya ya saya coba taruh clip-on-nya disini saja ya ini kan kedengeran jelas nih tapi suara saya yang tidak jelas kedengerannya oke, kita play ya anggap aja itu udah bagus ya habis itu kita tambahin melodinya tambahin instrument and track ya pakai misalnya saya pakai harus pakai stral pakai stringnya violin ya kurang dinggi ya naikin octave-nya kita biarin lah kita rekam ya kurang nih kurang ulang-ulang ternyata kurang gini gak nyampe gak muat jadinya ulang lagi sana berarti ya jadi gitu ya oke nah seperti itu teman-teman coba play nah sudah coba tambahin yang lainnya bisa sama tadi ini pakai drag instrument habis itu mau apa mau percussion atau yang ini aja oke woodwind misalnya sluring 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 8 midi keyboard seperti ini tentunya tidak kita bisa langsung menggunakan hp-nya menekan-nekan hp-nya dan kemungkinan video selanjutnya nanti saya akan membuat video gimana caranya mengakali agar kita bisa menggunakan alat yang lebih murah daripada ini seperti itu teman-teman oke teman-teman sekian video kali ini semoga videonya bermanfaat kalau ada yang ditanyakan silahkan tulis saja di kolom komentar dan jangan lupa lakukan dengan senang hati tabah tabah